Siapa bilang gitar buatan pabrik selalu lebih bagus? Yuda Adi Prabowo membuktikan gitar buatannya memiliki kualitas yang tak kalah dengan gitar buatan mesin. Sudah 3 tahun ia menekuni usaha pembuatan gitar dengan alat sederhana di rumahnya di Desa Daru, Kecamatan Sumberjo, Poconikora. Karena pembuatan gitar yang cukup rumit dan penuh dengan ketelitian, pengerjaan satu buah gitar memakan waktu hingga satu bulan. Sementara itu, harga gitar yang ia produksi bervariasi mulai dari Rp850.000 hingga Rp5.000.000 untuk gitar akustik dan Rp1.500.000 hingga Rp5.000.000 untuk gitar elektrik. Gitar buatannya yang memiliki kualitas baik ini memiliki banyak penggemar, tak heran masaran gitar buatan Yuda ini hingga keluar kota. Mulai dari Surabaya, Malang, Bandung hingga Jakarta. Pada dasarnya suka musik. Jadi saya membuat usaha gitar ini karena saya melihat peluang usaha alat musik di sini lumayan besar. Karena pesaingnya yang masih belum banyak. Untuk gitar akustik kita start dari Rp850.000.000.000 karena kita menyesuaikan pasar juga karena kalau terlalu mahal sih di sini tidak susah. Untuk pemasarannya sendiri bagaimana mas? Untuk pemasarannya kita lebih banyak ke online ya mas daripada offline ya. Karena tempat juga ini kan masih di dalam ya tempatnya. Jadi belum bisa kalau pemasaran offline ya. Sejauh ini sampai mana mas pemasaran mas? Sejauh ini masih di dalam pulau Jawa sih mas. Dari sampai Jawa Barat, Jakarta. Rata-rata ke Barat. Berarti untuk pembuatan gitar ini harus pesan dulu gitu maksudnya? Betul. Jadi kita belum mempunyai stok untuk produksi masal. Jadi kita masih sesuai pesanan dulu. Usaha rumahan yang digluti juda ini tak hanya menerima pembuatan gitar custom sesuai pesanan. Namun dirinya juga menerima servis gitar beragam jenis. Mulai dari gitar akustik dan elektrik. Samsul Alim, JTV, Bojonegara.